Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di main channel Rishang Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium Tepatnya dari zona tenggara atau zona timur ya Jadi ini adalah akses yang nantinya akan menuju ke zona selatannya JIS Jakarta International Stadium dari Exit Tau Atau dari Jalan Danau Bisma Jadi di area sini sedang ada proses pelebaran jalan Baru sampai batas di area bawah sini ya Atau di gerbang pertama dari Exit Tau Nah kita juga bisa melihat untuk kondisi di area bawah Sedang dalam proses pengurukan menggunakan kerikil ya Untuk batu kapurnya sudah lebih dahulu Sekarang dalam proses ditabur atau dibalur oleh kerikil Untuk pemadatan ya Nah di area sini juga terdapat Jaklingko atau mikrotrans yang sedang menunggu penumpang Dan di area sebelah kirinya sudah dibuat juga untuk Yudis ya Dan di area sini sedang ada penambahan jalan yang ada di samping jalan baru ini Jadi di area sini sedang ada penambahan jalan atau pelebaran bahu jalan ya Dan terlihat di area bawah untuk trotor juga sudah rapi Nah untuk yang di area sini masih dalam proses penebangan ya Atau perapian pohon Nanti kita akan terbang juga sampai Perempatan Exit Tau Jis dan gerbang tol papanggo atau gerbang tol masuk Jadi di jalan danau bispo ini nantinya kemungkinan volume kendaraan akan meningkat Apabila Exit Tau Jis sudah dibuka atau gerbang tol papanggo sudah diaktifkan ya Nah antara dua itu pintu keluar dan pintu masuk diaktifkan maka Akan ada peningkatan volume kendaraan karena Yang berkendara dari arah Cawang atau dari arah Yusudara Sokol Pak Gading Yang ingin ke Jis bisa langsung turun di area sekitaran Exit Tau Jis ini Dan di area sini juga nantinya akan menjadi jalan utama ya Karena nanti di gang 21 infonya akan segera dilakukan penutupan Dan ini berdekatan dengan danau cincin atau waduk cincin Dan disini terdapat beberapa unit eksavator dan ponton ada speedboot juga ya Jadi untuk area luar Jakarta Internasional ini tersebenah Bukan hanya di area zona timur Ada beberapa di zona lain seperti di zona utara dan zona selatan Untuk yang di zona utara sedang dalam proses pembuatan jembatan penyeberangan orang atau JPO Dan untuk yang di zona selatan ya ada jembatan penghubung yang nantinya bisa masuk dari zona selatan Nah untuk di area perempatan ini sudah dilakukan pengaspalan Dan jalanan juga semakin rapi dan semakin tertata Sudah ada rambu-rambu yang sudah dipasang Jadi ini video diambil pada pagi hari ya Kita untuk melihat kondisi sekitaran di area exitologist Nah ini adalah yang nantinya exitologist atau yang dari arah cawang Atau Yusudarso Kapol Gading bisa turun di area sini Kita doakan terus semoga pembangunan di area luar Jakarta Internasional Stadium ini Berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan Para pekerjanya selalu berikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja Dan ini kondisi terkini di area perempatan Jadi di bawah tol ini ada Masjid Babalun Dan nantinya infonya di area sini juga akan dipasang lampu merah Untuk yang dari Sunter atau dari JIS sekitaran Sunter ya Atau sekitaran Papanggo atau Warakas Yang ingin ke tol langsung ke arah Ancol atau Kemayoran Ataupun Pluit, Bandara, Sukarwata dan lain-lain Bisa langsung masuk di gerbang tol Papanggo ini Ketika nanti sudah diaktifkan Dan untuk terlihat di area sampingnya ya Untuk drenasinya juga sudah dalam proses perapihan-perapihan Dan di area yang semakin dirapikan dan semakin dikebut Infonya tidak lama lagi di area sini akan segera dilakukan pembukaan Atau sudah diaktifkan ya Kita dukung terus untuk pembangunan di area luar Jakarta Dan untuk kondisi yang pintu masuk tol atau gerbang tol Papanggo Sudah terdapat rambu-rambu jalan atau penunjuk jalan Dan ini kondisi di area jalan tol Wiyoto Wiyono Untuk ramp on nya sudah semakin rapi dan sudah semakin bersih dari area Sisa-sisa puing ya Area nya yang atau sisa material Nah ini adalah gerbang tol Papanggo Ada logo kementerian POI dan CEMENTE ya Oke segini dulu video saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!